Intro DPW LD Jawa Tengah mengelar silaturahim kebangsaan jilid kedua dengan tema Pembudayaan Silaturahim untuk Membangun Persatuan dan Kesatuan Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 Acara yang dihelat Sabtu 20 Agustus 2022 ini bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol Jawa Tengah di Gunung Drasya Convention, Temarang, dan dihadiri 1.800 peserta secara luring dan daring Mereka berasal dari berbagai kalangan ormas keagamaan Dalam sambutannya, Ketua DPW LD Jawa Tengah Singgitri Sulistiyono menyampaikan Silaturahim berperan menangani fenomena keterbelahan sosial yang terjadi akibat disrupsi revolusi industri 4.0 Tujuan manusia adalah untuk mencapai kejahteraan Jangan sampai dengan kemajuan teknologi justru masyarakat tidak sejahtera Oleh sebab itulah maka tipe masyarakat baru ini adalah masyarakat yang salah satunya itu mengedepankan sifat mereka yang saling bersinergi yang saling membantu, yang kuat membantu, yang lemah, yang tidak tahu memberi tahu yang belum tahu, yang salah diingatkan, dan sebagainya Ini adalah esensi dari silaturahim atau menyambung tali kasih sayang Sementara itu, Kepala Kes Bangpol Jawa Tengah Khairuddin dalam pembukaan menyampaikan, upaya moderasi beragama dapat diwujudkan dengan meningkatkan kualitas keimanan dan pengamalan, dialog kemasyarakatan, penghapusan stigma terhadap kelompok tertentu, dan melaksanakan aksi kemanusiaan LDII ini, lembaga dawah Islam Indonesia ini akan selalu bersama-sama dengan ormas-ormas yang lain sama-sama kita membumikan nilai-nilai Pancasila dan terus melawan yang namanya intoleransi, radikalisme, dan terorisme dan itu bagian kerja kita sepanjang masa, bukan saja hari ini tapi selamanya, kita akan terus membumikan nilai-nilai Pancasila dan melawan intoleransi, radikalisme, dan terorisme Indonesia bisa menjadi bangsa yang makmur bila rakyatnya bersilaturahim dan pengelola negerinya juga bersilaturahim dengan rakyatnya maupun dengan bangsa-bangsa lain di akhir acara, peserta sepakat menandatangani deklarasi Semarang yang isinya bertekad membumikan nilai-nilai Pancasila, khususnya Jawa Tengah DPW LDI Jawa Tengah juga melakukan silaturahim dengan wartawan agar pesan-pesan LDI bisa tersampaikan kepada masyarakat Jawa Tengah Terima kasih telah menonton